Saya pesan khusus untuk semua dari Ombudsman ini, tidak semua arena boleh kita jadikan arena politik. Ini pantang ini ya, satu bencana alam. Jangan pakai itu sebagai pendekatan politik. Kedua, ketika ada wabah seperti ini, jangan gunakan sebagai arena politik. Ini kita jadi bangsa yang tidak beradab nanti. Jadi lakukan komunikasi betul-betul apa adanya dan kemudian lupakan dulu rivalitas politik, ya kita harus lakukan. Jepang tidak akan pernah bisa cepat selesai dari bencana tsunami dan bencana nuklirnya itu kalau perilakunya seperti kita. Jadi kita harus bisa juga seperti itu, bukan berarti kita tidak bisa. Nah itu satu, kami punya pengalaman buruk. Kita dorong di daerah, kepala perwakilan kita turun, bahkan semua dinas kita ajak kalau perlu simulasi lebih dulu, sudah dilakukan simulasi penanganan pasien terkena coronavirus di salah satu rumah sakit. Apa yang terjadi? Videonya dimutilasi dan kemudian diviralkan seolah-olah ada yang meninggal. Jadi menurut saya juga etika seperti ini juga mulai harus kita ingatkan. Janganlah bermain-main di arena yang sifatnya sangat besar aspek kemanusiaannya. Itu satu. Yang kedua, saya tetap menyatakan, sampaikan apa adanya dari pemerintah. Jadi jangan kemudian direduksi. Seperti kemarin ketika ada dua orang, ya sampaikan dua orang, dan kemudian satu lagi Bang Ali, di pemerintah daerah juga hati-hati dengan mengelola data pribadi. Itu kemarin di Depok sempat terjadi sampai pasien dilihat identitasnya. Itu enggak boleh. Itu juga penting. Dan Kementerian Kominfo yang meliding, jadi leading sektor untuk masalah informasi publik dan informasi pribadi seperti ini, harus sering juga mengingatkan, hormati privasi pasien itu. itu akan memperburuk situasi.